Tidik-tidik pisau oleh si Kuat. Siapa yang boleh? Malam. Apaan itu? Malam sebelum pembuat mau dibawa, diperiksa kalau tidak salah dia yang boleh. Mantan Ajudan Ferdi Sambo, Prayogi Iktarawikaton alias Yogi, mengungkap bahwa sopir pribadi sekaligus terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Kuat Ma'ruf, sempat menitipkan dua bilah pisau dan satu alat komunikasi handi toki atau HT di malam pembunuhan. Terdakwa kuat meminta Yogi menaruh pisau dan handi toki di dapur. Pisau apa itu? Dititipin pisau sama HT yang mulia. Kurang lebih seperti pisau dapur, kecil yang mulia. Seperti pisau, ada dijadikan bukti? Ada. Berapa buah? Saya ingat saya ada dua bilah. Dua buah pisau yang mulia. Dan apa tadi? HT yang mulia. Hati kecil. Pisau ya? Si kuat ya boleh lihat ya. HT? HT, siap. Alat komunikasi. Ini pisaunya? Dibuka aja, Pak. Dibuka aja. Saya lupa yang mulia, tapi kurang lebih seperti ini. Kecil. Siap. Dua buah itu ya? Dua bilah. Keterangan yang digali hakim ini mengacu pada dakwaan jaksa soal rencana pembunuhan terhadap Yosua. Dalam dakwaan itu, kuat ma'ruf disebut berinisiatif membawa pisau sesaat sebelum penembakan Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3. Pisau itu digunakan kuat ma'ruf untuk berjaga-jaga seandainya Yosua melawan saat hendak ditembak. Peristiwa yang menjadi bagian dari rencana pembunuhan terhadap Yosua juga digali hakim lewat saksi Aju dan Ferdi Sambo lainnya yaitu Azan Romer. Hakim kembali memastikan pernyataan Azan Romer yang mengaku melihat senjata api milik terdakwa Ferdi Sambo terjatuh sebelum penembakan Brigadir Yosua terjadi. Saudara melihat senjata dari saudara Ferdi Sambo jatuh. Betul yang mulia. Saudara mengambilkan tapi dilarang dan saudara melihat Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan. Izin yang mulia. Tidak dilarang yang mulia. Bagaimana? Tidak dilarang yang mulia. Cuma keduluan yang mulia. Oh cuman keduluan oleh saudara terdakwa Ferdi Sambo mengambil senjata tersebut. Betul yang mulia. Kemudian setelah masuk tidak lama kemudian saudara bersama saudara Kodir di luar. Siap. Bersama Prayogi. Dengan saudara Prayogi di luar tidak lama kemudian saudara mendengar suara tembakan. Dalam persidangan, saksi Azan Romer juga mengaku selama beberapa kali diperiksa penyidik, keterangannya selalu berubah-ubah. Hal itu karena saat diperiksa penyidik ia tidak berkata jujur karena takut pada Ferdi Sambo. Tim Liputan, Kompas TV.